Halo guys, kembali lagi di channel Droom dan selamat datang di plot Resident Evil 4 Remake. 18 tahun sejak Resident Evil 4 pertama kali dirilis untuk platform Gamecube, Capcom akan merilis versi remake-nya dengan judul Resident Evil 4 Remake yang dirilis pada tanggal 24 Maret tahun 2023 untuk PC, PS4, PS5, dan Xbox Series. Dengan tetap berpijak pada fondasi originalnya, R4 Remake menghadirkan berbagai perubahan yang dirasa cukup masif, termasuk perubahan dan penambahan jalur cerita yang dibuat sedemikian rupa dengan tujuan merapikan dan membuat yang tidak masuk akal menjadi lebih masuk akal, meski memang ada beberapa bagian yang sengaja dipotong. Resident Evil 4 Remake sendiri mengambil sering waktu 6 tahun setelah Insiden Raccoon City yang diceritakan dalam game R.A. 2 dan 3, dan 2 tahun setelah Operation Aviary yang diceritakan dalam game R.A. Darkside Chronicles. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan alut cerita Resident Evil 4 Remake. Di lokasi yang tidak diketahui, jauh di dalam Val de Lobos, sebuah wilayah pegunungan terpencil yang terletak di Spanyol, sekelompok anggota kultus menahan seorang wanita untuk mengorbankannya di atas altar sambil melantunkan mantra dan doa-doa. Wanita itu dipaksa naik ke atas altar batu, tempat ia kemudian dipenggal oleh salah satu dari mereka, dan darahnya meresap ke dalam simbol kultus tersebut. 6 tahun telah berlalu sejak Insiden Raccoon City yang terjadi pada tahun 1998. Meski begitu, salah seorang survivor bernama Leon S. Kennedy yang saat itu tengah menjalankan pekerjaannya sebagai polisi di hari pertama tidak pernah bisa melupakannya hingga saat ini. Ia mengungkapkan penyesalan mendalam atas jumlah korban yang besar setelah pemerintah Amerika memutuskan untuk melakukan sterilisasi pada Raccoon City dan menyalakan umbrella atas BOW ciptaan mereka. Sebagai salah satu survivor yang selamat, kini Leon diminta langsung oleh Presiden Graham selaku Presiden Amerika untuk bergabung menjadi agen pemerintah dan mengikuti pelatihan di program rahasia pemerintah. Leon tidak memiliki pilihan lain selain menerima permintaan itu. Setelah menjalani pelatihan yang melelahkan di mana ia berpartisipasi dalam misi-misi sulit dan mendapatkan keahlian dalam menggunakan senjata dan pertarungan jarak dekat dari Mayor Krauser, Leon dikirim ke Valde Lobos untuk menyelamatkan putri Presiden Graham bernama Ashley Graham, codename Baby Eagle yang dipercaya diculik di wilayah tersebut. Bersama dua polisi setempat dari Kuerpo Nasional de Policia bernama Mario Fernandez Castanjo dan rekan tanpa namanya yang dikirim oleh kepala polisi untuk membantu misi pencarian Ashley, Leon mencapai Valde Lobos di mana di tengah perjalanan, petugas Mario memberitahu bahwa sering ada laporan orang menghilang di daerah tersebut. Bahkan terakhir kali terjadi satu minggu lalu pada para penjelan kaki. Setibanya di wilayah tempat asli terakhir kali terlihat, petugas Mario turun dari mobil untuk memenuhi panggilan alam. Namun ia kemudian memutuskan untuk pergi menyelidiki lebih dalam karya hutan setelah mendengar suara dari balik semak-semak. Leon dan petugas polisi lainnya menunggu cukup lama di mobil dan mendapati petugas Mario tak kunjung kembali. Untuk itu, Leon memutuskan untuk pergi mencarinya seorang diri. Menyusuri area hutan dengan tanah berlumpur dan bangkai binatang, Leon menemukan pondo pemburu tua yang tak terawat dan memasukinya. Di mana di dalam sana, ia bertemu dengan seorang pria tua penghuni pondo yang terlihat sedang berbisik-bisik sendiri. Leon mencoba bertanya perihal keberadaan petugas Mario dengan menggunakan bahasa Spanyol, namun tidak ada jawaban yang diberikan. Melihat sekeliling ruangan, ia menemukan lencana berlumuran darah milik petugas Mario. Dan di saat itu juga, sang pria tua tiba-tiba menyerang dari belakang. Beruntung, Leon segera menyadari hal ini dan menangkis serangan sang pria tua sebelum kemudian tidak sengaja mematakan lehernya dengan sekali tendangan. Bersama dengan itu, suara jeritan petugas Mario terdengar dari area basement, sehingga Leon bergegas menggunakan kunci basement yang ia peroleh dari sang pria tua untuk pergi memeriksa ke bawah. Namun, sesampainya di sana, ia mendapati mahir petugas Mario berlumuran darah dan radio mengeluarkan suara permintaan tolong dari petugas polisi yang lain. Dalam perjalanan kembali, Leon mendengar suara langkah kaki mendekat yang rupanya berasal dari pria tua sama yang sebelumnya sempat ia hadapi. Namun, meski lehernya telah patah, kini sang pria tua menjadi jauh lebih agresif. Leon terpaksa membunuhnya, dan di titik inilah, ia sadar bahwa apa yang ia hadapi di tempat ini berbeda dengan apa yang ia hadapi enam tahun lalu di Raccoon City. Mereka tampak seperti manusia dan jauh lebih cerdas daripada zombie, atau di sini disebut sebagai Ganado. Keluar dari area basement, Leon melihat sekumpulan Ganado masuk ke dalam pondo pemburu, memaksanya untuk diam-diam menyelinap ke dalam sebuah ruangan di lantai dua, tempat ia menemukan bukti bahwa Ashley sedang ditahan di Lago, area Danau Valde Lobos. Dengan penemuan bukti ini, Leon segera menginformasikannya pada Ingrid Hannigan, operator dukungan agensinya. Namun sebelum bisa menjelaskan tentang tingkah aneh para warga desa, keberadaan Leon telah diketahui oleh Ganado yang kemudian menerobos masuk, tidak memberikannya pilihan lain selain melompat keluar jendela. Leon kemudian meneruskan perjalanan demi mencapai keberadaan Ashley di Lago, di mana selama perjalanan ini, ia sempat menemukan bangkai anjing dan berhadapan dengan beberapa Ganado, sebelum kemudian mencapai lapangan desa, tempat ia menyaksikan petugas polisi lain dibakar hidup-hidup oleh para Ganado. Tak lama kemudian, ia dengan cepat mendapati dirinya dikepung oleh para Ganado dengan salah satu dari mereka adalah pria yang mengenakan karung sebagai penutup wajah dan membawa gergaji mesin, Chen Showman, atau dikenal juga sebagai Dr. Salvador. Situasi ini memaksa Leon untuk menghadapi mereka sembari mempertahankan diri sekuat tenaga. Namun aneh, ketika suara lonceng gereja berbunyi, para Ganado tiba-tiba menjadi tenang dan melepaskan senjata mereka sembari berjalan kembali ke balai desa, meninggalkan Leon seorang diri kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Dan, where's everyone going? Bingo? Bingo? Hanigan menghubungi untuk memberitahu Leon bahwa ia telah menemukan jalan menuju lagu dan memintanya untuk mencari gincir angin sebagai patokan. Mengikuti saran Hanigan, Leon menempuh jalur menuju area peternakan, tempat dia melihat gincir angin yang dimaksud dari kejauhan dan harus berhadapan dengan beberapa ganadu, termasuk salah satunya adalah Debrut. Ganadu bertubuh besar dan berkepala banteng yang membawa palu di tangannya. Leon berhasil mengelabui mereka dan memasuki rumah yang terletak di dekat danau, di mana di sana ia mendapati seorang ganadu sedang sibuk memaku papan kayu di pintu gudang bawah tanah. Berpikir Ashley dikurung di bawah sana, Leon segera menghabisinya dan membuka pintu menuju gudang bawah tanah. Namun bukannya Ashley, ia malah bertemu dengan seorang pria keturunan Spanyol yang sedang ditangkap dan merontak-rontak di dalam kantung jenasa. Sembari melepaskan ikatan sang pria, Leon mencoba menggali informasi darinya. Namun sayang sebelum bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, kepala desa setempat bernama Vittores Mendes datang dan melempar Leon dengan keras seketika membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Mendes kemudian menyuntikkan telur parasit ke dalam tubuh Leon. Di bawah lam sadar, Leon mendapatkan penglihatan mengenai sesosok pria misterius yang mengklaim bahwa Leon telah menerima dalam kutip tubuh kami yang paling suci. Saat tersadar, Leon mendapat di kedua tangannya terikat bersama pria keturunan Spanyol yang kemudian mengenalkan diri sebagai Luis Serra. Leon tidak terlalu peduli dengan usahaan Luis dan fokus mencari cara untuk melepaskan rantai yang diikatkan pada katrol di atap. Namun perhatiannya seketika tertuju pada Luis ketika pria keturunan Spanyol itu menebak dengan benar bahwa Leon berada di Val de Lobos untuk menyelamatkan seorang putri. Luis memberitahu lebih lanjut bahwa ia mendengar desas-desus tentang pemindahan seorang putri. Tidak lain yang dimaksud adalah Ashley ke lokasi lain yang ia percaya sebagai gereja tua di bagian lain desa karena ia sempat melihat para Ganado memindahkan seseorang ke sana. Sembari memberitahukan semua itu, Luis bekerjasama dengan Leon dalam menarik rantai sekuat tenaga hingga katrol di atap rusak. Ganado pengawas segera menyatiri hal ini dan masuk ke dalam hanya untuk berakhir mati tercekik rantai. Luis dengan cepat mengambil kunci yang terjatuh untuk melepaskan dirinya dan meninggalkan ruangan. Diikuti oleh Leon yang sebenarnya masih ingin menggali lebih banyak informasi darinya. Leon kemudian menghubungi Hanigan untuk memberitahu bahwa Ashley kini sedang ditahan di gereja tua. Selain itu, ia juga meminta Hanigan untuk melakukan pemeriksaan atar belakang pada seorang pria bernama Luisera yang menurutnya cukup mencurigakan. Tanpa peralatan atau senjata apapun, Leon memanfaatkan pisau dapur yang bisa ditemukan di sekitar sana untuk membunuh para Ganado pengawas dan akhirnya berhasil memperoleh kembali seluruh peralatan dan senjata yang dirampas. Seolah sebuah kebetulan, seorang pria misterius bertudung membukakan pintu keluar dan mengajak Leon untuk berbisnis. Sang pria misterius, dipanggil merchan, adalah seseorang yang menyediakan berbagai item, senjata, atau upgrade dari senjata tersebut, guna memperkuat Leon dalam menempuh perjalanan panjangnya menghadapi para Ganado. Tidak seperti versi originalnya, merchan yang satu ini tidak bisa dibunuh. Meneruskan perjalanan, Leon menghadapi sekumpulan Ganado demi mendapatkan heksagonal emblem yang kemudian digunakan untuk membuka sebuah gerbang yang mengarah pada rumah sang kepala desa Bittores Mendes, tempat ia menemukan Ganado yang sedang sibuk melakukan sesuatu dan mensupleksnya. Sebelum kemudian memeriksa ber Melusuri rumah Mendes, Leon mencapai ruang kamar dan menemukan sebuah buku yang merinci tentang rekam jejak kehidupan warga di desa ini. Dimana merubuku itu, ada waktu dimana cuaca menjadi sangat aneh dan gandum yang mereka tanam menjadi layu dan sapi ternak menjadi sangat kurus. Dua bulan cuaca tak kunjung kembali normal, mulai ada tanda-tanda kelaparan. Dan seiring dengan berjalanan waktu, banyak dari antara mereka yang mati kelaparan. Mereka juga sangat setia pada tuan mereka, Lord Saddler, hingga pada titik dimana mereka akan melakukan apapun demi menyenangkannya. Dari sini, Leon mengerti bahwa para Ganado adalah semacam perkumpulan kultus bernama Los Illuminados yang dipimpin oleh Lord Saddler. Di ruang kamar yang sama, Leon menemukan kunci insignia yang dibutuhkan untuk mencapai gereja tempat asli ditahan. Namun saat rendah keluar kamar, ia dihentikan oleh Mendes yang terbukti cukup kebal terhadap tembakan peluru. Mendes menendang dan menceki Leon, sebelum kemudian menyadari melalui matanya bahwa parasit yang ada di dalam tubuh Leon sudah aktif. Mengklaim darah Leon telah menerima hadiahnya. Di saat itu juga, seorang wanita berpakaian merah, Ada Wong, menampakkan diri di luar jendela dan menembakkan senjatanya tepat ke kepala Mendes beberapa kali, seketika mengalihkan perhatiannya. Mendes pergi meninggalkan Leon di ruangan itu untuk mengejar Ada. Hanigan menghubungi untuk memberitahu hasil pemeriksaan latar belakang terhadap Louis Sarah yang rupanya pernah bekerja sebagai peneliti Umbrella. Lebih detail, rekam jejak Louis Sarah Navarro selama hidup tidak pernah ada, termasuk akte kelahirannya. Namanya baru muncul ke publik ketika ia mendaftar sebagai mahasiswa di sebuah universitas. Dan setelah lulus, ia langsung dibekerjakan oleh divisi penelitian Umbrella dan menjadi seorang peneliti unggul yang didukung oleh rekan-rekannya. Selama bekerja di sana, ia terlibat dalam pengembangan obat bebas terbatas. Obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Namun seluruh obat yang dikembangkan olehnya dihentikan sebelum bisa mencapai pasar. Beberapa tahun kemudian, Louis memutuskan untuk mengundurkan diri dari Umbrella tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu, keberadaannya tidak bisa dilacak lagi. Setelah insiden Akun City terjadi pada tahun 1998, upaya dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah untuk melacak siapapun yang terkait dengan Umbrella. Namun meski telah melakukan pencarian secara ekstensif, mereka tidak dapat menemukan Louis Serra. Melalui hasil pemeriksaan latar belakang ini, Hannigan berpikir Louis Serra memang sengaja menghilang. Ia juga berpendapat bahwa Umbrella tidak mungkin meminta seorang peliti unggul untuk mengerjakan obat bebas terbatas yang bisa dijual ke publik secara bebas. Bagaimanapun itu, Leon cukup kesal mendengar kenyataan bahwa Louis adalah mantan peliti Umbrella. Berpikir lebih baik ia membiarkan Louis mati di basement sejak awal. Berjalan keluar dari rumah Mendes, Leon menemukan seekor anjing yang salah satu kakinya tersangkut di perangkap ruang dan memutuskan untuk membantu. Sebelum kemudian mencapai kembali lapangan desa, tempat ia melihat dedakan yang seketika meruntuhkan fondasi salah satu menara di sana, menghalangi jalan menuju gereja. Situasi ini memaksanya untuk mencari jalan putar dan pada akhirnya berhasil mencapai pintu di balik reruntuhan menara yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan kunci insignia dan mengarah ke area pemakaman depan gereja. Sayang, pintu gereja tertutup oleh gerbang besar dengan mekanisme kunci berupa insignia berbentuk bundar. Namun, Leon segera menemukan catatan yang merinci tentang bagaimana para ganado telah memindahkan Ashley ke dalam gereja dan kunci untuk membuka gerbang gereja disembunyikan di goa yang terletak di seberang danau. Mereka mengklaim danau tersebut dijaga oleh makhluk mengerikan yang siap menerkam siapapun yang melintasinya. Foto Ashley di atas meja dengan tulisan, tahan dia di dalam gereja, mengkonfirmasi kebenaran bahwa Ashley memang sedang berada di dalam sana. Dengan berbekalkan informasi ini, Leon bergegas menumpu perjalanan panjang yang dipenuhi dengan ganado hingga mencapai tepi danau dan menyaksikan dua ganado membuang mayat petugas polisi Mario ke dalam danau dari kejauhan. Namun yang mengejutkan adalah hanya sesaat setelah mayat petugas polisi Mario dibuang, sesosok monster lauraksasa bernama Delagu muncul dan menerkamnya. Bagaimanapun itu, Leon mau tidak mau harus menyeberangi danau demi mendapatkan insignia gereja. Dan untuk itu, ia mengambil ban bakar speedboat di peternakan ikan dekat sana dan menggunakan speedboat yang berlabuh di dermaga untuk menintasi danau. Sial di tengah perjalanan, mesin speedboat mengalami masalah. Dan ketika Leon mencoba memperbaikinya, speedboat tiba-tiba terguncang, air danau menjadi tidak tenang, dan Delagu datang dari belakang, hendak menerkam Leon hidup-hidup. Beruntung serangannya meleset, namun karena tali speedboat menyangkut pada tubuh Delagu, speedboat terserat kemanapun Delagu pergi. Memberikan Leon kesempatan untuk melemparkan harpun ke arahnya sembari menghindari bebatuan hingga Delagu berhasil ditaklukan. Bersamaan dengan matinya Delagu, Leon bertumpu di atas lutut dan mengeluarkan batuk berdarah, menandakan bahwa parasir yang ada di dalam tubuhnya sudah mulai menyebar, sebelum akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Lagi-lagi di bawah lam sadar, Leon mendapatkan penglihatan mengenai Lord Saddler yang menyambutnya sebagai anggota kultus baru. Bukan hanya dirinya, Lord Saddler juga menyambut satu orang lain. Leon mendapatkan kembali kesedarannya dan berhasil pergi menuju daratan di seberang danau. Tempat dia mendapatkan panggilan dari Hanigan yang mengungkapkan kekhawatirannya setelah tiga jam tidak mendapatkan kabin apapun dari Leon, namun kemudian lega ketika mengetahui bahwa Leon baik-baik saja. Di tengah pencarian terhadap Insignia Gereja, Leon bertemu dengan Ganado yang kepalanya hancur dan digantikan oleh parasit pisau silet tentakel, memungkinkan mereka untuk menyerang dari jarak jauh dan memberikan pertahanan yang lebih kuat. Setelah beres mengurusi Ganado tersebut, tibalah Leon di gua yang dimaksud di catatan tadi. Di dalam sana, ia harus memecahkan teka-teki untuk pada akhirnya mendapatkan Insignia Gereja. Dengan Insignia Gereja di tangannya, kini ia hanya perlu berjalan kembali ke gereja. Namun dalam perjalanan kembali, ia dikurung di sebuah area untuk dihadapkan satu lawan satu dengan maklum mutan raksasa bernama El Gigante. Kalau saja anjing yang diselamatkan oleh Leon sebelumnya tidak datang membantu mengalihkan perhatian El Gigante, mungkin Leon akan lebih kesulitan dalam menghadapi maklum raksasa itu. Namun kini dengan distraksi anjing tersebut, Leon dapat lebih mudah menembak titik lemah El Gigante dan membunuhnya. Setibanya di depan gereja, Leon menggunakan Insignia Gereja untuk membuka gerbang dan mencapai ruangan tempat Ashley ditahan. Namun baru saja membuka pintu, Ashley mencoba menyerangnya menggunakan tempat lilin yang dapat dengan mudah dihindari dan ditangkis oleh Leon. Leon kemudian menjelaskan bahwa ia adalah agen yang dikirim oleh Presiden Graham untuk menyelamatkannya. Namun Ashley malah berlari keluar ruangan dan mendapati gedung gereja telah dikepung oleh segerombolan Ganado. Ketika mereka berdua melihat ini, keduanya tiba-tiba mendapatkan penglihatan mengenai Lord Saddler. Menandakan bahwa Ashley juga telah disuntikkan telur parasit. Dan orang selain Leon yang disambut oleh Lord Saddler ke dalam Los Illuminados adalah Ashley itu sendiri. Mendapati diri terkepung oleh segerombolan Ganado membuat Ashley menjadi sangat khawatir. Namun Leon berhasil meyakinkannya untuk percaya padanya dan mereka berdua pun keluar dari gereja melalui jendela di loteng. Leon memberitahu Honeygun bahwa ia telah berhasil menemukan Ashley. Dengan begitu, Honeygun segera mengirim helikopter ke titik penjembutan di luar wilayah Valdelobos. Hujan deras turun di saat keduanya pergi menuju titik penjembutan. Namun setelah menghadapi segerombolan Ganado yang menjaga area pemakaman depan gereja dan berjalan jauh hingga ke titik penjembutan, Leon dan Ashley malah mendapati diri mereka terkepung oleh Ganado yang kini jumlahnya jauh lebih banyak. Beruntung di situasi sulit seperti ini, Louis menampakkan diri dan mengisyaratkan mereka untuk masuk ke dalam kabin. Masih kesal dengan kenyataan bahwa Louis adalah mantan peliti Umbrella, Leon segera menyudutkan dan mencoba menginterogasinya. Namun sebelum mendapatkan kejelasan, para Ganado mulai mengepung kabin. Memaksa Leon dan Louis untuk menghadapi mereka, sementara Ashley disembunyikan di tempat yang aman. Ganado seakan tidak ada habisnya. Setiap pertahanan yang dipasangkan di jendela rusak satu persatu. Dan dalam waktu singkat, para Ganado berhasil mengepung lantai dua. Setelah mati-matian mempertahankan diri, Ashley menemukan jalan keluar dan mereka bertiga segera melarikan diri dari lokasi itu. Dengan Leon menembak penangan rantai yang seketika menutup gerbang. Memisahkan mereka dengan segerombolan Ganado di sisi lain. Ketiganya berhenti sejenak. Dan sama seperti Leon sebelumnya, Ashley mulai mengeluarkan batuk berdarah. Melihat ini, Louis menjelaskan bahwa batuk berdarah adalah awal dari gejala parasit Las Pelagas. Las Pelagas sendiri adalah parasit yang ada di dalam tubuh para warga desa. Parasit yang membuat mereka menjadi sangat agresif dan bersedia melakukan apapun yang dikendaki oleh tuan mereka, Lord Sadler. Meski itu berarti mereka harus membunuh atau berkorban. Hal ini menandakan bahwa telur parasit yang disuntikkan ke dalam tubuh Leon dan Ashley adalah Las Pelagas. Louis kemudian memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan Las Pelagas adalah dengan menjalankan sebuah operasi menggunakan perangkat khusus. Karena nyatanya, dulu ia juga pernah dipaksa ditanamkan parasit, namun berhasil membersihkan diri dengan menjalankan operasi tersebut. Terbukti dari bekas operasi yang tertinggal di dadanya. Sebelum meninggalkan Leon dan Ashley, Louis meminta mereka untuk tidak khawatir karena ia memiliki rencana yang membutuhkan kepercayaan dari mereka berdua. Louis pergi meninggalkan Leon dan Ashley dan bertemu dengan Ada Wong. Dimana disinilah terungkap bahwa Louis dan Ada telah membuat sebuah kesepakatan. Ada meminta Louis untuk membawakan sesuatu yang disebut sebagai Amber. Dan sebagai gantinya, ia akan membantu Louis keluar dari Val de Lobos dengan aman. Louis berjanji akan mencarinya sekarang, namun juga memberitahu bahwa ia harus mencari sesuatu yang lain. Di sisi lain, Leon dihubungi oleh Hanigan yang menyampaikan kabar buruk bahwa helikopter tidak dapat mencapai titik penjemputan karena cuaca tidak mendukung. Namun meski begitu, Leon tidak ingin tetap menunggu di titik penjemputan hingga cuaca membaik karena ia berpikir itu akan membahayakan mereka berdua. Sehingga ia mencoba membawa Ashley keluar dari Val de Lobos. Sepanjang perjalanan, Leon menemukan catatan Ganado yang menyatakan bahwa Lord Saddler telah memerintahkan mereka untuk menjaga Will Val de Lobos seketat mungkin agar Leon dan Ashley tidak bisa melarikan diri. Benar saja, perjalanan panjang Leon dan Ashley kerap terhambat oleh keberadaan Ganado yang seolah tak ada habisnya. Dimulai dari warga Ganado biasa, The Brood, hingga kedua censo wanita yang disebut sebagai Bella Sisters. Tidak sampai di sana, ketika mereka berdua melewati pos pemeriksaan, Bittorus Mendez tiba-tiba mencengkram lengan Ashley dari belakang. Namun Leon dengan cepat menancapkan pisaunya dan membebaskan Ashley dari cengkraman Mendez. Tidak mampu menghadapi Mendez, Leon berlari bersama Ashley sembari menghindari para Ganado yang berusaha menghentikan mereka berdua. Namun di tengah pelarian, kaki Ashley tersangkut, memaksa Leon untuk menembakkan senjatanya pada salah satu Ganado yang seketika meruntukkan jembatan kayu tersebut. Memisahkan mereka berdua dengan Mendez dan Ganado lainnya meski Leon nyari saja terjatuh. Mendez melihat mereka dari kejauhan dan berjalan pergi. Sadar Mendez belum juga menyerah, Leon meminta Ashley untuk melarikan diri ketika bertemu dengannya lagi, sementara ia sendiri bertekad untuk menghabisinya. Keduanya pergi melewati rumah jagal tua, namun Leon tiba-tiba diserang oleh Mendez hingga terjatuh dari lantai dua. Mendez meminta mereka berdua untuk menyerah di bawah Gendalor Sadler, membuat Leon mengerti bahwa pertarungan tidak bisa dihindari lagi dan meminta Ashley untuk melarikan diri. Sebelum kemudian ia memulai pertarungan dengan menendang tangki bahan bakar ke arah Mendez dan meledakannya. Ledakan dasyat tangki mengungkap bentuk mutasi Bittores Mendez. Leon menghadapi Bittores Mendez sekuat tenaga hingga berhasil memisahkan tubuhnya menjadi dua bagian. Namun seketika itu juga, tubuh bagian atas Mendez bermutasi lebih jauh, membuatnya menjadi lebih agresif. Meski begitu, Leon pada akhirnya berhasil menaklukkan dan memasaknya menjadi keju besar panggang. Di luar, Ashley memecahkan kaca jendela menggunakan kursi kayu agar Leon dapat melarikan diri dari rumah jagal tua yang secara perlahan terlahap api besar. Meneruskan perjalanan, mereka berdua menemukan sebuah kastil dan atas keinginan Ashley, keduanya memutuskan untuk memasukinya. Namun kemudian menyadari bahwa ini adalah sebuah perangkap ketika jembatan menuju kastil tertutup dengan sendirinya, tidak membiarkan mereka keluar. Louis menghubungi Leon untuk meminta mereka bertemu di halaman kastil, mengklaim ia memiliki obat penekan yang dapat memperlambat proses penyebaran Las Pelagas. Untuk menyakinkan Leon bahwa ia mengatakan yang sejujurnya, ia juga mengirim sebuah dokumen yang merinci tentang wahan cara singkat yang dilakukan oleh seorang peliti bernama Ryan Chen kepada kepala peneliti bernama Annabel Garcia Escuredo. Dalam dokumen tersebut, kepala peneliti Annabel menjelaskan bahwa obat penekan memang dapat memperlambat proses penyebaran Las Pelagas dalam tubuh seseorang, namun tidak bisa memusnahkannya secara menyeluruh. Percaya dengan perkataan Louis, Leon dan Ashley memasuki area kastil, tempat mereka harus berjuang sekuatan agar untuk menghadapi sekumpulan ganado sektor, termasuk ganado berjenis baru yang dapat mengeluarkan kepala parasit dengan rang lebar dan menghindari tembakan artileri beruntun. Karena gerbang masuk kastil terkunci, Leon mencapai area bawah untuk menaikkan meriam dan meledakkan gerbang masuk dengan menggunakan meriam tersebut. Mereka berdua kemudian berjalan masuk dan segera disambut oleh penguasa kastil bernama Ramon Slazar yang menuntut Leon untuk menyerahkan Ashley padanya. Mengklaim ia ingin menggunakan tubuh Ashley untuk menyebarkan parasit ke seluruh dunia dibawah kandatuannya, Lord Sadler. Namun Leon dengan tegas menolak permintaan itu. Menerima penolakan, Slazar mengutus anak buahnya untuk menangkap Ashley, tidak memberikan Leon pilihan lain selain menghadapi mereka sembari melindungi si Baby Eagle. Leon menelusuri kastil lebih jauh dan menemukan mayan-mayan yang disiksa secara ekstansif di penjara bawah tanah. Dimana disana juga terdapat catatan dari seorang pengawas yang berbicara tentang seorang penyiksa ganas yang sangat menikmati pekerjaannya. Menjadi jelas siapa penyiksa ganas yang dimaksud ketika lantai kayu yang dipijak oleh Leon runtuh dan menjatuhkannya tepat di depan maklumutan bertubuh besar dengan cakar setajam silat di kedua tangannya bernama Garador. Kedua matanya dijahit sehingga ia hanya bisa mengandalkan pendengaran untuk memahami letak musuh. Leon beruntung Garador yang ia temui ini sedang diikatkan dengan rantai, memberikannya kesempatan untuk mencari jalan keluar diam-diam. Namun tidak jauh berjalan dari sana, Garador berhasil melepaskan diri dan mulai mengejar, memaksa Leon untuk mempertahankan diri. Dengan menembakkan senjata beberapa kali ke titik lima Garador yang terletak di punggung, Leon berhasil menaklukannya dan bergegas naik kembali menemu Ashley untuk melanjutkan perjalanan menuju halaman kastil. Sepanjang perjalanan, Ashley sempat beberapa kali batuk, dan setelah keduanya menghadapi sekumpulan Ganado bersenjata dan bertameng, tibalah mereka di halaman kastil. Namun belum bertemu dengan Louis, gejala Las Plagas yang ada di dalam tubuh Ashley semakin memburuk. Membuatnya kehilangan kesadaran dan tubuhnya dikendalikan oleh Las Plagas. Ashley mencoba membunuh Leon dengan menggunakan pisau tapi gagal, sehingga ia mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri. Sembari mengancam, ia berjalan mundur secara perlahan sampai gerbang memisahkan mereka berdua. Dan di saat kesadaran Ashley kembali, ia merasa bersalah telah melukai tangan Leon. Takut akan kehilangan kendali dan menyakiti Leon lagi, Ashley berlari darinya. Leon menghubungi Honey Gun untuk memberitahu apa yang baru saja terjadi. Namun kabar itu tidak sampai pada Honey Gun karena sinyal terhambat dan terputus. Membiarkan Leon berjuang seorang diri tanpa bimbingan Honey Gun. Terpisah dengan Ashley, kini Leon harus mengurungkan niatnya dalam menemui Louis untuk mencari Ashley lebih dulu. Ia melacak Ashley ke seluruh kastil namun tak kunjung menemukannya. Di dalam sebuah ruangan, ia malah dihampiri oleh Aida Wong yang mengungkapkan dirinya pada Leon setelah terakhir kali mereka bertemu 6 tahun lalu. Dimana Leon mengira Aida telah mati tertembak oleh Annette Birkin dan terjatuh dari ketinggian. Namun tampaknya Leon telah mengenal Aida terlalu baik, sehingga ia tidak terkejut melihat kenyataan bahwa Aida masih hidup. Setelah membalikkan keadaan, Leon bertanya kepada Aida mengenai organisasi tempat ia kini bekerja. Namun Aida menolak memberitahu dan menyarankan Leon untuk meninggalkan Ashley, karena menurutnya kondisi Ashley sudah tidak tertolong lagi. Tentu Leon menolak saran tersebut, namun karena tidak memiliki banyak waktu, Aida segera meninggalkan Leon melalui jendela setelah mengatakan bahwa mereka akan mendiskusikannya lebih lanjut di lain waktu. Misi pencarian Ashley menghadapkan Leon pada berbagai rintangan, dimana ia sempat menemukan variasi lain dari parasit yang dapat bergerak lincah dan melekat pada bagian belakang individu untuk mengendalikan mereka secara liar, menghadapi Ganado dalam perjalanan naik ke atap kastil, dan berhadapan dengan El Gigante berlapis baja yang dengan ganas melempar bebatuan ke arahnya, memaksa Leon untuk mencari perlindungan dan pada akhirnya membalas dengan menembakkan meriam seketika menumbangkannya. Dalam upaya terakhir, El Gigante mencoba menangkap Leon, namun ia malah berakhir terjatuh dari ketinggian dan mati. Setelah berkeliling kastil, Leon menemukan Ashley sedang menangis seorang diri di sebuah ruangan dan mencoba mendekatinya. Namun Ashley langsung menjauh, takut akan kehilangan kendali dan melukai Leon sekali lagi. Leon berusaha menenangkannya, dan di saat itu juga, Ashley memperhatikan gejala Las Plagas yang muncul sekilas di tangan Leon, terkejut menyadari bahwa Leon juga telah terinfeksi Las Plagas. Dengan kondisi yang sama, Leon berhasil meyakinkan Ashley untuk melanjutkan perjuangan mereka bersama-sama. Setelah terjalinnya ikatan emosional antara mereka berdua, Leon mendapatkan panggilan dari Louis yang memberitahu bahwa ia kini sedang berada di ruang dansa yang terletak di seberang halaman kastil. Untuk itu, Leon memutuskan untuk membawa Ashley pergi menuju ruang dansa melewati halaman kastil labirin yang dipenuhi dengan monster anjing. Masuk ke dalam bagian lain kastil, Leon dan Ashley harus menempuh perjalanan panjang dalam mencari tiga kepala patung hewan untuk diletakkan di ruang aula. Namun masing-masing dari kepala patung dijaga dengan sistem keamanan yang cukup menyulitkan. Yang satu dijaga oleh para Ganado, yang lain dijaga oleh pasukan baju zira yang dikendalikan oleh pelaga bernama Armadura, dan yang terakhir dijaga dengan mekanisme puzzle. Setelah mendapatkan tiga patung kepala yang diperlukan, Leon meletakkannya pada patung di area aula, membuka pintu sebelah. Namun di sehari bersamaan, sekumpulan Ganado mulai bermunculan dan salah satu dari mereka memenjarakan Leon dalam kandang, memisahkannya dengan Ashley. Melihat Ashley berada dalam bahaya, Leon memintanya untuk melarikan diri sementara ia menghadapi beberapa Ganado yang berusaha membunuhnya. Ashley mengikuti arahan Leon dan pergi mencapai area perpustakaan, di mana di sana ia memberanikan diri untuk mencoba mencari cara menyelamatkan Leon. Dengan hanya berbekalkan sebuah lentera sebagai pencahayaan, Ashley menusuri ruang perpustakaan yang minim penerangan untuk mencari jalan keluar. Namun pada satu titik, ia sadar bahwa ia tidak sendirian di sana. Armadura bergerak dalam kegelapan dan berusaha menangkapnya. Beruntung, Armadura akan berhenti bergerak bila tersorot cahaya lentera, memungkinkan Ashley untuk menghindari tangkapan mereka dan fokus mencari jalan keluar, meski ia tetap harus waspada. Ashley berhasil mencapai elevator dan menemukan catatan dari seorang pustakaawan yang mengklaim, bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari tempat yang membingungkan ini adalah dengan menggunakan insignia keluarga Selazar yang diletakkan di mausoleum bawah tanah. Untuk itulah, ia terpaksa turun ke mausoleum bawah tanah yang mengharuskannya untuk meletakkan lentera demi membuka sebuah mekanisme kunci yang didalamnya terdapat insignia keluarga Selazar. Bersama dengan itu, Armadura yang semula hanya berdiri diam mulai bergerak satu persatu mengejar Ashley yang hanya bisa berlari sekuat tenaga karena tidak lagi membawa lentera. Ia mencapai elevator tepat di saat Armadura mulai mendekat dan kemudian menggunakan insignia keluarga Selazar untuk keluar dari ruang perpustakaan. Tuas di lantai dua dapat membuka kandang tempat Leon ditahan, namun Ashley tidak sanggup mendorongnya. Secara kebetulan, sebuah kunci terjatuh dari mayat salah satu ganado di sana, dan Ashley segera melemparkannya pada Leon. Ketika Leon hendang membuka pintu kandang, tangan kanan Selazar bernama Red Verdugo tiba-tiba datang dan membawa Ashley pergi dari sana. Leon menembakkan senjatanya beberapa kali, namun sia-sia saja. Di luar kastil, Ada dihubungi oleh atasannya yang menanyakan tentang Amber, dan Ada memberitahu bahwa ia belum berhasil menemukan benda itu. Setelah kontak berakhir, ia melihat Ashley sedang dibawa oleh Red Verdugo menuju ruang tata dan memberitahukannya pada Leon, sebelum kemudian langsung mengakhiri panggilan, tidak membiarkan Leon berbicara. Paling tidak berkat bantuan Ada, Leon mengerti kemana ia harus pergi untuk mencari Ashley. Sepanjang perjalanan, ia kerap kali diganggu oleh maklumutan bersaya bernama Novistador yang dibuat dengan menggabungkan rahim manusia dan parasit. Maklum yang semula disebut U2 ini diciptakan oleh pelayan Selazar bernama Isidro Uriarte Talavera. Setelah melewati ruang dansa yang dipenuhi dengan Novistador namun tidak bertemu dengan Louis dan menghadapi dua garador sekaligus, tibalah Leon di ruang tahta. Tempat ia menemukan Ashley yang wajahnya dipenuhi luka sedang ditahan oleh dua pengikut Selazar. Sial sebelum bisa melakukan apapun, Red Verdugo datang menyergap Leon dari atas, dan para pengikut Selazar segera menjalankan proses ritual dengan memaksa Ashley meminum cairan berwarna hitam. Setelah memperlihatkan penderitaan Ashley, Selazar mengucapkan selamat tinggal dan memerintahkan Red Verdugo untuk melempar Leon ke dalam lubang yang ada di dekat sana. Beruntung sebelum terbentur tanah, Leon berpegangan pada rantai dan mengayunkan dirinya ke tempat yang aman. Mendapati diri berada di area bawah tanah, Leon mulai mencari jalan keluar, Dimana dalam pencarian ini, ia mempelajari melalui catatan seorang tahanan, bahwa area bawah tanah adalah tempat yang digunakan oleh Selazar untuk memenjarakan tahanannya. Awalnya para tahanan diberikan sedikit makanan, namun seiring dengan berjalan waktu, mereka tidak lagi mendapatkannya dan sebagai akibat dari itu, beberapa di antara mereka mati kelaparan. Sedangkan beberapa lainnya terpaksa meminum cairan berwarna hitam yang seketika mengubah mereka menjadi sangat agresif. Leon mencapai laboratorium bawah tanah, tempat ia menemukan catatan yang ditulis oleh Isidro, salah satu pelayan Selazar, yang tampaknya terobsesi untuk mendorong dirinya melebihi ambang batas manusia dan menjadi pelayan setia serta Algojo Selazar dan Red Verdugo. Untuk mencapai tujuannya itu, Isidro meminum cairan hitam dalam jumlah yang banyak. Daya elevator mati, memaksa Leon untuk mencapai area paling belakang laboratorium dan menarik tuas yang seketika membangkitkan kembali daya listrik. Namun dalam perjalanan kembali, ia dikejutkan oleh keberadaan Black Verdugo. Black Verdugo tidak lain dan tidak bukan adalah Isidro Uriarte Talavera, pelayan Selazar yang melakukan eksperimen pada dirinya sendiri demi mendorong ambang batas manusia. Di titik ini, Leon harus mengulur waktu selama mungkin atau malah membunuh Black Verdugo sembari menunggu kedatangan elevator yang memakan waktu cukup lama. Elevator tiba dan Leon bergegas menaikinya kembali ke lantai atas. Saat menunggu di elevator, gejala pelaga Leon semakin memburuk dan ia sekali lagi mendapatkan penglihatan mengenai Lord Saddler yang mengklaim bahwa penderitaan Leon bisa saja berakhir asalkan ia bergabung bersamanya, seperti yang dilakukan oleh Ashley. Lord Saddler kemudian memerintahkan salah seorang pengikutnya untuk membawakan Leon padanya. Pengikut Lord Saddler yang diperintahkan adalah Krauser. Elevator berhenti di area pertambangan, di mana Leon melihat Louis sedang menunggu sembari menunjukkan obat penekan parasit di tangannya. Setelah Leon menyuntikkan dirinya dengan obat penekan parasit, Louis menegaskan sekali lagi bahwa obat itu hanya berguna untuk memperlambar proses penyebaran parasit, bukan memusnahkannya secara menyeluruh. Namun Leon tampak tidak begitu peduli, ia mengambil satu suntikan lain dan menyimpannya untuk Ashley yang ia tetapkan sebagai prioritas utama. Dengan begitu, dimulailah misi penyelamatan Ashley. Leon kerap kali mengungkapkan keceriganya pada Louis yang dahulu bekerja sebagai mantan peliti Umbrella. Namun Louis meyakinkannya bahwa Umbrella sudah tidak ada dan kini ia bersedia membantu Leon sebagai bentuk penubusan atas kesalahannya di masa lalu. Keduanya kemudian melusuri area pertambangan lebih jauh namun mendapati bahwa jalur utama tertutup oleh reruntuhan batu. Sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengambil persediaan dinamit dari M4 Storm yang berada di bawah pengawasan Ganado dan menggunakannya untuk meledakan bebatuan tersebut. Jalur utama mengarahkan mereka pada tanur tinggi, tempat Leon tiba-tiba dicengkram oleh El Gigante berlapis baja dan Louis mencoba menyelamatkannya namun malah ikut ditarik ke dalam sana. Louis menembakkan senjatanya beberapa kali hingga El Gigante melepaskan cengkramannya pada Leon. Namun seolah belum cukup menyulitkan, El Gigante lain datang menyerang, nyaris membunuh Louis. Situasi ini memaksa Leon dan Louis untuk menghadapi dua El Gigante sekaligus. El Gigante tanpa armor dapat dengan mudah dibunuh dengan cara dijatuhkan ke dalam tungku pembakaran di bawah atau sesederhana ditembak. Namun untuk membunuh El Gigante berlapis baja, Louis sampai harus meletakkan dinamit di bagian belakang dan Leon meledakannya untuk mengungkap titik lemahnya. Dengan begitu, mereka dapat memancingnya ke tengah, melemahkannya, dan menjatuhkannya ke dalam tungku pembakaran. Oye, kata Louis. Leon mengungkapkan keterkejutannya tentang bagaimana Los Iluminados menyimpan makhluk raksasa El Gigante di area pertambangan. Dan Louis menjelaskan bahwa area pertambangan adalah tempat yang suci bagi Los Iluminados. Karena justru disinilah mereka pertama kali menemukan Las Plagas yang sedang diawetkan di dalam Amber Kuno. Semacam batu peninggalan zaman dulu yang rupanya menjadi sumber Las Plagas yang bertanggung jawab atas terinfeksinya seluruh warga Valdelobos. Hal ini menjelaskan bahwa sesuatu yang disebut sebagai Amber, sesuatu yang diinginkan oleh Ada, adalah tabung berisi sampel parasil Las Plagas dominan yang berasal dari batu Amber. Ada menginginkan Amber atas perintah seseorang, dan ia meminta bantuan Louis untuk mendapatkannya. Leon tidak melihat jalur lain yang dapat mengarah keluar dari area pertambangan selain melalui cara yang disarankan oleh Louis, yaitu dengan menaiki kereta tambang di area pertambangan yang jelas-jelas tidak stabil. Tidak memiliki pilihan lain, keduanya pun mengikuti saran Louis, di mana sepanjang perjalanan, mereka beberapa kali harus berusaha menyeimbangkan kereta agar tidak terjatuh, mengubah jalur kereta agar tidak tertabrak, dan menghadapi segerombolan ganado yang menyerang mereka dari berbagai sisi. Setelah melewati sarang novistador, Louis dan Leon menyadari bahwa ujung rel terputus, sehingga Louis menarik tuas rem sekuat tenaga, dan... Keduanya selamat meski Louis hampir saja terjatuh. Oh iya. Secara kebetulan, Leon dan Louis menderat di dekat elevator yang bisa membawa mereka keluar dari area pertambangan. Namun sebelum bisa mencapainya, jembatan kayu penghubung tiba-tiba runtuh, memaksa keduanya untuk mengambil jalan putar yang dipenuhi dengan novistador, dan pada akhirnya berhasil mencapai elevator yang kemudian membawa mereka ke atas. Selama berada di dalam elevator, Leon mendesak Louis untuk memberitahukan yang sejujurnya mengenai alasan kenapa ia bersedia membantu mereka, dan karena tersudut, Louis pun akhirnya memberitahu kebenaran bahwa selain bekerja sebagai peneliti Umbrella, dulu ia juga pernah bekerja untuk Los Illuminados, menjelaskan kenapa ia memiliki pengetahuan luas mengenai apa yang terjadi. Kini ia bersedia membantu Leon dan Ashley demi menebus kesalahannya itu. Sesampainya di lantai atas, Louis mengatakan bahwa mereka sudah hampir sampah. Kata-katanya terpotong ketika pisau tertancap di punggungnya, seketika membuatnya tergeletak jatuh. Orang yang melemparkan pisau pada Louis kemudian terungkap sebagai Jack Krauser. Leon terkejut tidak main, melihat seseorang yang dahulu melatihnya dalam pelatihan militer dan bekerja sama dengannya di Operasi Navier, kini bekerja secara sukarela untuk Los Illuminados. Krauser mengambil kembali tabung berisi sampel Amber yang dicuri oleh Louis, tabung yang hendak diberikan pada Eda, dan kemudian mengajak Leon untuk melakukan pertarungan jarak dekat dengan menggunakan pisau. Krauser terbukti sebagai lawan yang cukup tangguh, karena ia memiliki gerakan yang sangat lincah dan kekuatan fisik yang jauh melampaui rata-rata manusia. Dalam pertarungan itu, Leon menanyakan alasan ia berhianak dan Krauser mengingatkannya akan kejadian dua tahun lalu ketika mereka menjalankan Operasi Navier. Selama operasi itu berlangsung, ia kehilangan seluruh pasukannya dan pemerintah Amerika sengaja membiarkan hal itu terjadi. Belum jelas apa yang diinginkan oleh Krauser saat ini, namun Leon tidak sanggup memenangkan pertarungan jarak dekat dengannya dan sebelum Krauser bisa membunuh Leon, Louis mengerahkan seluruh tenaga yang masih tersisa untuk menembak pisau Krauser, menyelamatkan nyawa Leon. Krauser mengungkapkan kekecewaannya pada Leon yang ia rasa masih belum berubah dan pergi meninggalkannya begitu saja. Namun di sisi lain, Louis terluka cukup parah dan menggunakan nafas terakhirnya untuk memberikan kunci laboratorium tempat dahulu ia bekerja kepada Leon. Mengklaim disanalah perangkat pemusnah Las Plagas berada. Tidak berbicara. Tidak berbicara. Tidak berbicara untuk laboratorium tempat saya. Tidak berbicara dan menghilangkan kekuatan parah. Bagaimana? Tidak berbicara untuk menghilangkan kekuatan perangkat pemusnahan? 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 Cukup berduka atas kematian Louis, Leon berteka untuk membalaskan dendamnya dengan mengejar Krauser dan naik elevator menuju permukaan. Ada memberikan petunjuk bahwa Ashley telah dipindahkan ke Punca Menara Jam dan mengklaim masih ada waktu untuk menyelamatkannya sebelum ia berubah menjadi salah satu dari mereka. Dengan berbekalkan informasi dari momi Ada, Leon bergegas pergi mencapai Punca Menara Jam dan disambut kembali oleh Salazar yang kemudian memerintahkan pengikutnya untuk menghentikan upaya Leon mencapai punca. Situasi ini memaksa Leon untuk menghadapi segerombolan pengikut Salazar yang seakan tak ada habisnya hingga akhirnya berhasil mencapai Punca Menara, di mana ia melihat Salazar membawa Ashley ke dalam sebuah gedung. Mengejar ke dalam, ia mendapati bahwa Salazar menyerahkan Ashley ke tangan Krauser yang pergi meninggalkan tempat itu tanpa berkata-kata. Salazar mulai mengejek, namun Leon yang telah kehabisan kesabaran segera menembakkan senjatanya beberapa kali, menjatuhkan Salazar dari ketinggian. Meski begitu, gelak tawanya masih terdengar, dan tak lama kemudian, Salazar bangkit kembali dalam wujud mutan mengerikan. Leon mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Salazar, dan setelah menembakkan senjatanya beberapa kali ke dalam titik lemah di mulutnya, Salazar pun berhasil ditaklukkan. Ia hanya bisa berteriak meminta bantuan pada Saddler sebelum akhirnya tewas. Keluar dari gedung itu, Leon menuruni elevator dan melihat Krauser membawa Ashley pergi ke pulau seberang dengan menggunakan speedboat. Untuk itu, ia pun bergegas menuju Dermaga, tempat ia bertemu dengan Ada yang terlihat sedang membawa kunci speedboat. Eda mengantar Leon ke pulau seberang, dimana sepanjang perjalanan, Leon sempat berbicara tentang insiden Raccoon City yang memakan banyak korban jiwa, dan itu mengubah dirinya. Kini ia bertanya-tanya, apakah Ada sudah berubah dan tidak melakukan semua ini hanya untuk memanfaatkan dirinya seperti dulu lagi? Namun, Ada lagi-lagi tidak memberikan jawaban yang pasti, dan pergi begitu saja. Leon meneruskan perjalanannya seorang diri hingga mencapai pulau seberang, dimana di sana ia melihat Ashley dibawa oleh Krauser ke dalam pangkalan yang dijaga ketat oleh pasukan militer Ganado dengan pengawasan senjata berat di beberapa titik. Bagaimanapun itu, Leon berhasil menyusup masuk ke dalam pangkalan dan menyadari keberadaan Ashley yang sedang ditahan dalam sebuah ruangan yang memerlukan akses kickcard level 3. Leon bergegas pergi mencari kickcard yang diperlukan, dimana pencarian ini membawanya ke fasilitas penelitian bawah tanah tempat ia menemukan kickcard level 1 dan harus melakukan dua kali upgrade di dua ruangan berbeda untuk meningkatkan akses kickcard ke level 3. Namun dalam upayanya ini, ia harus berhadapan dengan beberapa regenerator, maklum mengerikan yang tidak bisa mati kecuali parasit yang mendiami tubuhnya dihancurkan. Untuk melihat titik lemah parasit di dalam tubuh regenerator, Leon memerlukan biosensor scope yang dapat dia temukan di laboratorium inkubasi. Setelah berhasil meningkatkan akses kickcard ke level 3, Leon membuka sel tempat Ashley ditahan dan segera menyuntikkan obat penekan parasit pada tubuhnya ketika menyadari bahwa las pelagas yang berdiam di dalam tubuh Ashley sudah menyebar cukup luas. Namun di saat yang bersamaan, efek obat penekan parasit di dalam tubuh Leon sudah mulai habis dan untuk itu ia pun memutuskan untuk beristirahat di sebelah Ashley. Leon menunggu hingga Ashley tersadar dan memberitahunya tentang kematian Louis, sebelum kemudian keduanya memutuskan untuk pergi menuju laboratorium tempat Louis dahulu bekerja yang menurut Aida kemungkinan berada di puncak gunung, karena fasilitas penting biasanya didirikan di sana. Mengetahui arah yang harus diambil, mereka berdua menempuh perjalanan panjang ke puncak gunung. Leon dan Ashley bekerja sama di sepanjang perjalanan, dimana sementara Leon menghadapi para Ganado, Ashley bersembunyi di belakang. Sementara Leon berusaha mencari jalan keluar, Ashley tertangkap Ganado. Sementara Ashley menahan jembatan, Leon menyalakan dial listrik dan membantu Ashley yang hendak diserang oleh Ganado. Sementara Leon berusaha membuka akses pintu, Ashley berdiri diam. Dan sementara Ashley menggunakan mesin direct untuk menghancurkan retakan di dinding, yang dimana suara keras yang ditimbulkan memancing para Ganado, Leon harus mengurusi para Ganado. Berhasil menghancurkan dinding retak, keduanya menaiki lift dan Ashley mengungkapkan keinginannya untuk menjadi agen seperti Leon, mengingat ia bekerja dengan sangat baik sebagai tim. Namun Leon menegaskan bahwa prioritas utama mereka adalah untuk melarikan diri. Memasuki gudang penyimpanan Amber, Leon dan Ashley menemukan Amber yang menjadi sumber para Sirlas Pelagas. Namun di saat itu juga, mereka dikejutkan oleh Osman Sadler, pemimpin Los Ilomenados yang datang bersama pengikutnya. Leon menembakkan senjatanya namun tidak mempan karena lukanya pulih dalam sekejap. Sadler kemudian membalas dengan menahan Leon dan mempengaruhi Ashley untuk membunuhnya. Seketika itu juga, tubuh Ashley dikendalikan oleh Sadler untuk mengambil pistol dan mengarahkannya pada Leon. Namun Ashley berusaha melawan sekuatan agar dan berhasil membunuh dua pengikut Sadler yang berdiri di belakang Leon. Saat pistol diarahkan tepat ke arah Leon, Pistol macet. Sadler bersama pengikutnya mengawal Ashley keluar dari sana, membiarkan Leon terbebas dari kendalinya. Osman Sadler sendiri berencana untuk menginfeksi Ashley dengan Las Pelagas dan mengirimnya pulang untuk kemudian menginfeksi sang presiden melalui orang-orang berpengaruh lainnya agar ia bisa mengendalikan urusan politik dan militer Amerika. Leon bergegas mengejar Sadler dan mendapati dirinya berada di sebuah tenda, di mana di sana ia menemukan artikel dari seorang jurnalis yang melakukan penyelidikan terhadap Operation Javier, operasi yang dilakukan secara rahasia dan tidak pernah diungkap ke publik. Operasi itu memakan waktu beberapa tahun dalam perencanaan dan pemilihan prajurit elit. Hingga pada tahun 2002, unit kecil pasukan AS termasuk Leon dan Mayor Krauser dikirim ke Amerika Selatan untuk memberantas kartel narkoba. Namun entah apa yang terjadi, seluruh pasukan Krauser terbunuh dan sudah dipastikan bukan terbunuh di tangan kartel narkoba, melainkan di tangan pemerintah Amerika. Menurut jurnalis yang menulis artikel ini, seharusnya pihak militer dapat dengan mudah melakukan penjemputan bila memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun nyatanya tidak ada satupun bantuan yang dikirimkan ke sana. Rumor mengatakan bahwa keputusan itu diambil karena adanya perebutan kekuasaan di antara para petinggi. Yang lain menduga bahwa itu adalah perintah langsung dari Presiden. Sama seperti Operation Affair yang ditutup-tutupi oleh negara, artikel ini juga tidak pernah sampai ke publik. Kalau kalian mau tahu cerita lengkap Operation Affair, tonton Flores Den Evil Darkside Chronicles. Setelah membaca artikel itu, Leon yakin bahwa alasan Krauser berhianat adalah karena ia ingin menuntur pembalasan dendam pada Amerika. Di tanda yang sama, Leon juga menemukan rencana penculikan Ashley dan rekaman suara Krauser yang menantangnya untuk berduel sekali lagi. Mengikuti keinginan Krauser, Leon menemuinya di arah-ara runtuhan dan sekali lagi membujuknya untuk kembali. Mengatakan bahwa pembalasan dendam tidak akan mengembalikan prajuritnya yang sudah mati. Namun Krauser kemudian mengungkap bahwa ia tidak pernah menginginkan pembalasan dendam. Melainkan kekuatan murni yang dapat membuatnya menjadi individu yang tak terkalahkan. Dan Los Illuminados telah memberikannya kekuatan itu. Sebagai seseorang yang bekerja di bawah Osman Sadler dan berhasil membuktikan kesetiaannya, Krauser diberikan sampel atas spesies dominan pelaga. Yang dimana pelaga itu diinjeksikan oleh Krauser pada dirinya sendiri, memberikannya kekuatan fisik yang jauh melampaui rata-rata manusia, seperti kekuatan luar biasa, kelincahan, refleks, dan kemampuan untuk bermutasi. Karena ini adalah spesies dominan, maka ia tidak bisa digendalikan oleh Sadler seperti yang terjadi pada Leon dan Ashley sebelumnya. Setelah menjelaskan semua itu, dimulailah pertarungan sengit antara Leon dan Krauser untuk kedua kalinya. Leon kali ini berhasil menyakiti Krauser sampai pada titik dimana Krauser memutuskan untuk memutasi lengan kirinya. Namun meski begitu, Leon tetap menemukan cara untuk melukainya lebih jauh dan akhirnya berhasil melemahkannya. Sadar kematiannya tak terhindarkan, Krauser meminta Leon untuk melakukan apa yang harus dilakukan, dan Leon menusuk jantungnya dengan menggunakan pisau milik Krauser. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Krauser dengan bangga memberitahu Leon bahwa ia telah melatihnya dengan baik. Leon menyimpan pisau milik Krauser dan bergegas pergi mencari Ashley. Di atas gedung, Leon memperhatikan Ashley dari kejauhan sedang dikawal masuk ke dalam tempat perlindungan yang dijaga ketat oleh pasukan Ganado. Situasi ini lagi-lagi tidak memberikannya pilihan lain selain mempersiapkan diri untuk menghadapi sekumpulan Ganado yang tak ada habisnya. Namun setibanya di tempat itu, Leon tiba-tiba dibantu oleh seorang pilot helikopter tempur bernama Mike yang dikirim oleh Honeygun. Atas bantuan Mike, Leon dapat mencapai lokasi penjemputan dengan selamat. Namun sebelum bisa menaiki helikopter, Novistadur mulai mengepung dan menyebabkan kerusakan di mana-mana pada kendaraan itu. Membuat helikopter terbakar dan kehilangan kendali. Sebelum kemudian menabrak dan membunuh Mike dalam proses. Osman Sadler sekilas menampakkan diri dan memerintahkan Novistadur untuk membunuh Leon. Marah, Leon menghabisi Novistadur dan tanpa membuang banyak waktu, bergegas pergi ke tempat perlindungan. Dimana disana ia melihat Ashley dibaringkan di atas meja altar dan mencoba menyelamatkannya. Namun upayanya itu dihentikan oleh Sadler yang sekali lagi meyakinkan Leon untuk merima hadiah yang diberikan padanya, seperti Ashley. Di titik ini, Leon tidak lagi memiliki tenaga untuk melawan balik pengaruh Sadler, karena parasit di dalam tubuhnya telah menyebar dengan cepat hingga hampir tak terkendali. Beruntung di waktu yang tepat, Eda tiba di lokasi dan menembak Sadler, memberikan Leon kesempatan untuk menyelamatkan Ashley dan membawanya pergi ke laboratorium Lewis. Dengan tenaga yang tersisa, Leon berjalan sembari berusaha melawan pengaruh Las Plagas yang memberikannya visi aneh dan membingungkan. Namun pada akhirnya, ia berhasil menemukan laboratorium yang dimaksud dan membukanya menggunakan kunci pemberian Lewis. Leon segera menjalankan operasi pengangkatan Las Plagas pada Ashley menggunakan perangkat khusus. Dan meski menyakitkan, operasi itu terbukti ampuh memusnahkan Las Plagas hampir secara menyeluruh. Terima kasih telah menonton! Ashley jatuh pingsan, diikuti dengan Leon yang merasa lega setelah melihat keberhasilan operasi. Saat tersadar, Leon mendapati dirinya dalam keadaan baik-baik saja di atas perangkat operasi setelah Ashley melakukan prosedur yang sama padanya. Dengan begitu, kini mereka telah terbebas dari kendali Sadler dan hal terakhir yang harus mereka lakukan adalah melarikan diri dari Val de Lobos. Di dalam laboratorium, Leon menemukan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Lewis terhadap Las Plagas dan Amber. Lewis menjelaskan bahwa Las Plagas bisa dimusnahkan dengan dua cara, yaitu dengan menyuntikkan antigen atau melakukan operasi. Jika parasit masih belum menetas, maka menyuntikkan antigen langsung ke dalam tubuh adalah cara yang paling mudah untuk memusnahkannya. Namun jika sudah menetas, penyebaran parasit hanya bisa diperlambat atau dimusnahkan dengan menggunakan metode kedua, yaitu operasi. Jika parasit telah menempel ke sistem saraf manusia, maka operasi ini akan terasa sangat menyakitkan, seperti yang dialami oleh Ashley dan Leon. Beruntung, Leon dan Ashley melakukannya tepat waktu, karena menurut Lewis jika parasit telah berkembang biak menjadi dewasa, maka operasi pengangkatan Las Plagas hanya akan membunuh inangnya. Mengenai Amber, setelah Lewis menganalisanya lebih jauh, ia mengetahui bahwa Amber berisi spesies dominan pelaga yang hanya bisa ditemukan di dalam tubuh Sadler. Dan jika dikembangkan lebih lanjut, ia percaya Amber dapat menandingi atau bahkan melebihi kekuatan Sadler. Sayang sebelum bisa melakukan penelitian lebih lanjut, batu Amber telah disita oleh Sadler. Lewis sadar tidak lama lagi Sadler akan mengincarnya. Untuk itu, ia berencana untuk mencuri sedikit sampel Amber dan melanjutkan penelitiannya di tempat lain untuk mencari cara menghentikan kekuasaan Sadler yang telah menindas warga Valdeirobo selama bertahun-tahun. Caranya melakukan itu adalah dengan bersepakat dengan Aida Wong, di mana ia berjanji akan memberikan Amber asal dibantu keluar dari Valdeirobo. Setelah mempelajari semua itu, Leon dan Ashley fokus mencari jalan keluar, di mana di tengah perjalanan, Ashley sempat mengungkapkan kekhawatirannya pada Aida. Namun Leon tahu Aida pasti baik-baik saja, membuat Ashley menyadari kedekatan di antara mereka berdua. Pernyataan Leon dengan cepat terbukti salah ketika Aida mencapai area luar dan mendapati Aida sedang ditawan. Tidak ingin Ashley berada dalam bahaya, Leon memintanya untuk menunggu di atas sementara Aida pergi menyelamatkan Aida. Namun di saat itu juga, sekumpulan novistador mulai menyerangnya, diikuti dengan cengkraman Osman Sadler yang sudah lelah dengan perlawanan Leon. Aida segera menyelamatkan Leon dan keduanya mulai menembakkan senjata pada Sadler tanpa henti, membuat Sadler murka dan bermutasi menjadi makhluk raksasa mengerikan. Serangan Sadler memisahkan Aida dan Leon, memaksa Leon berjuang seorang diri menghadapinya. Dengan menembak mata yang merupakan titik lemah Sadler beberapa kali, Leon berhasil melemahkan dan menjatuhkannya ke lautan. Namun itu saja belum cukup, Sadler bermutasi sekali lagi dan dapat bertahan dari segala tembakan Leon. Paling tidak sebelum Aida melemparkan roket launcher, yang kemudian digunakan oleh Leon untuk menghancurkan titik lemahnya, seketika membuat Sadler jatuh tak berdaya. Dalam upaya terakhir, Sadler berusaha menusuk Leon menggunakan tongkatnya. Namun Leon berhasil menangkis dan merebut tongkat tersebut, sebelum kemudian menusukkannya ke bola mata Sadler, seketika membunuhnya. Tabung Ember tergeletak di teka Leon. Namun sebelum bisa menggapainya, Aida mengambilnya lebih dulu dan memberitahu bahwa ia telah bersepakat dengan Louis soal itu. Sebelum pergi, Aida menawarkan Leon untuk ikut naik helikopter bersamanya, namun Leon menolak dengan alasan bahwa ini adalah saat bagi mereka untuk berpisah. Aida sedikit kecewa mendengar jawaban itu dan bersamaan dengan meledaknya fasilitas, ia melemparkan kunci perahu motor miliknya. Leon bergegas membawa Ashley menuju dermaga tempat perahu motor milik Aida berlabuh, dimana sepanjang perjalanan ini, mereka menyadari bahwa semua Ganado kini dalam keadaan kejang-kejang sebagai akibat dari kematian tuan mereka, Osman Sadler. Berhasil mencapai perahu motor milik Aida, Leon dan Ashley menggunakannya untuk melarikan diri dari runtuhan goa hingga mencapai lautan tenang, tempat mereka menyaksikan kehancuran pulau itu. Keduanya menjadi sangat lega dan Ashley menawarkan Leon untuk menjadi bodyguard-nya, namun Leon menolak dengan alasan bahwa Ashley bisa mengurus dirinya sendiri, meski masih memerlukan banyak latihan. Mereka pada akhirnya menempuh perjalanan pulang. Mereka pada akhirnya menonton! Sementara itu di helikopter, Aida menghubungi orang yang mempekerjakannya, Albert Wesker, untuk menanyakan niatnya dalam menggunakan sampel las pelagas. Wesker tidak mengungkap apa yang ia rencanakan, namun mengatakan Aida hanya perlu tahu bahwa 100 orang akan menyerahkan nyawanya agar satu orang bisa hidup. Dengan begitu, jutaan atau bahkan miliaran korban akan berjatuhan. Mendengar ide gila dan ambisiusnya, Aida menutup telepon dan mengancam pilot helikopter untuk mengubah arah penerbangan, mengkhianati Albert Wesker. Kemungkinan ia teringat dengan perkataan Leon di speedboat yang bercerita tentang bagaimana insiden Akun City memakan banyak korban jiwa. Dari kejauhan, ia melihat Leon dan Ashley selamat. Mereka menangkut saya, Aida menangkut saya menangkut itu. Jadi kita bercakap rakyat berlaku miliaran korban. Bilions. Hanigan lega setelah mendengar kabar bahwa Leon dan Ashley selamat dari bahaya. Sekian kisah yang dibawakan dalam game Resident Evil 4 Remake. Memang ada beberapa bagian yang di-cut, salah satunya adalah boss U3. Namun ada fans yang berteori bahwa U3 akan muncul di mode separate ways yang hingga saat ini masih belum diumumkan. Cerita R4 Remake tidak jauh berbeda dari versi originalnya, hanya saja ada penambahan informasi dan sedikit perubahan alur yang dapat membantu merapikan alur cerita dan membuatnya menjadi lebih masuk akal. Bahkan ada beberapa informasi mengenai latar belakang dari apa yang terjadi di masa lalu. Untuk itu, mari kita membahas apa yang melatar belakangi seluruh kejadian di Val de Lobos, wilayah pegunungan terpencil di Spanyol. Wilayah pegunungan terpencil di Val de Lobos sudah berada di bawah kekuasaan keluarga bangsawan Salazar sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Hingga pada satu titik, posisi raja diturunkan pada Ramon Salazar yang waktu itu masih terbilang muda. Namun berbeda dengan nenek moyangnya yang kisahnya sangat disukai, Ramon tidak terlalu populer di kalangan penduduk desa. Pada abad ke-21, lebih tepatnya pada awal tahun 2000, Osman Sadler mendatangi wilayah Val de Lobos dengan niat untuk mendapatkan Las Plagas yang ia percaya tersimpan di suatu tempat di Val de Lobos. Bagaimana Sadler bisa mengetahui tentang Las Plagas masih menjadi sebuah misteri. Ia berniat menggunakan kekuatan Las Plagas untuk mendapatkan pengaruh finansial dan militer di panggung dunia. Mendengar cerita rakyat yang mengatakan bahwa Las Plagas disembunyikan di reruntuhan kuno di bawah kastil Salazar, Sadler memanipulasi Ramon Salazar muda untuk bergabung ke dalam kultus ciptaannya, Los Illuminados. Karena hanya dengan cara itulah, ia bisa mendapatkan akses ke properti keluarga Salazar. Ramon Salazar menerima tawaran itu tanpa ragu, dan dari sinilah Sadler mulai bisa mengendalikannya. Sadler mencuci otak Ramon dengan mengatakan bahwa garis keturunan keluarga Salazar telah dinodai oleh dosa karena leluhur pertama Salazar menyembunyikan Las Plagas di reruntuhan yang terletak di bawah kastil. Mendengar ini, Ramon Salazar langsung bertekan menebus dosa keluarganya dengan menyewa tenaga kerja untuk menggali reruntuhan kuno yang sebelumnya tertutup. Sadler menuruni reruntuhan kuno dan tidak menemukan apa-apa. Namun beberapa tahun kemudian, ia mendapati bahwa para tenaga kerja yang dulu ditugaskan untuk menggali reruntuhan kuno tiba-tiba terinfeksi parasit pelaga. Dan setelah dilakukan penelitian, rupanya mereka menghirup sisa-sisa fosil dan spora di bawah sana yang berasal dari batu kuno Amber. Zat yang mereka hirup kemudian berkembang biak dalam tubuh mereka hingga menjadi pelaga dewasa dalam kurun waktu beberapa tahun. Dengan penemuan ini, Sadler menghabiskan kebanyakan waktunya untuk melakukan eksperimen pada Amber dengan bantuan Dr. Louis Sarah yang saat itu masih bekerja untuknya dan kepala peneliti Annabelle. Hingga pada suatu saat, mereka berhasil merekayasa subspesis baru yang bersifat dominan. Atau subspesis baru ini disebut sebagai dominan pelaga. Dominan pelaga bersifat lebih dominan dan tidak dapat digendalikan oleh siapapun. Justru dialah yang bisa mengendalikan parasit lain. Sadler menginfeksi dirinya sendiri dengan dominan pelaga dan menginfeksi para pengikutnya dengan las pelagas. Los Iluminados mengalami perluasan yang signifikan dalam jumlah sejak Sadler berhasil meyakinkan Bittorres Mendes yang adalah seorang imam sekaligus kepala desa yang memimpin urusan politik dan agama di wilayah tersebut untuk bergabung. Dengan begitu, hampir seluruh penduduk desa ikut berbondong-bondong meninggalkan iman mereka dan beralih ke Los Iluminados. Semua pengikut kemudian disuntik dengan las pelagas sebagai bagian dalam ritual pembersihan yang diklaim dapat menebus dosa. Dan ketika proses ini selesai, Sadler mengendalikan dan menggunakan mereka sebagai tenaga kerja dan keamanan. Pada tahun 2004, dengan kekuatan parasit las pelagas dan pengikutnya yang sudah berkembang secara luas, Sadler melanjutkan rencananya untuk menguasai dunia. Di titik inilah, event Resident Evil 4 terjadi, di mana Krauser ditugaskan oleh Albert Wesker untuk mencuri sampel dominan pelaga. Krauser berusaha mendekati Sadler dan bahkan membuktikan kesetiaannya dengan menculik putri presiden, Ashley Graham. Dengan begitu, Sadler mempercayakannya dengan sampel dominan pelaga. Namun tidak hanya memberikan sampel itu pada Wesker, ia malah menginjeksinya pada tubuhnya sendiri, memberikannya kekuatan yang melampaui rata-rata manusia. Alasan Krauser terobsesi dengan kekuatan muncul sejak ia dikirim ke Amerika Selatan untuk menjalankan Operasi Javier bersama Leon, atau cerita lengkapnya ada di plot R.A. Darkside Chronicles. Gagal mendapatkan sampel dominan pelaga, Wesker menguntus Ada Wong. Namun kita tahu, akhirnya Ada juga berubah pikiran. Begitulah kisah Resident Evil 4 Remake beserta penjelasan sejarah yang melatar belakangi seluruh kejadian tersebut. Kita tunggu saja untuk mode Separate Ways. Bagaimana menurut kalian? Silahkan beri pendapat saja di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di drum1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konek-konek kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. And see you guys in the next video. Stay Rome! Until next time, Leon.